Intro Belum lama ini Samsung telah merilis seri tablet terbarunya di Indonesia yakni Galaxy Tab S7 dan Galaxy Tab S7 Plus Nah pada kali ini TKID berkesempatan untuk mereview Samsung Galaxy Tab S7 ini Seperti apa performanya? Apa aja fitur terbarunya? Yuk kita ulas bareng-bareng! Pertama kali melihat Samsung Galaxy Tab S7 ini saya langsung menyukai desainnya yang terlihat mewah dengan varian warna Mystic Silver seperti yang saya pegang ini Ketika digenggam, tablet ini juga terasa sangat tipis dan cukup ringan Bagaimana tidak? Tablet ini memiliki bobot 500 gram dan berdimensi 165,3 x 253,8 x 6,3 mm Tablet ini juga memiliki tempat khusus untuk menempatkan S Pen di bodi belakang tepat di bagian bawah kamera ganda belakangnya Berbicara layar, Galaxy Tab S7 juga hadir dengan layar 11 inci LTPS LCD yang telah mendukung aspek rasio 16 banding 10 Diketahui layar LTPS ini membantu memberikan kepadatan piksel yang lebih besar dengan konsumsi daya yang rendah dibandingkan dengan layar LCD standar Menurut saya, tablet ini memiliki layar yang sangat lega dan mampu menampilkan warna yang sangat nyaman untuk dipandang mata Jadi, tablet ini nyaman banget digunakan untuk sekedar bermain game atau menonton film Terlebih lagi, tablet ini juga dilengkapi dengan 4 speaker dari AKG dan memiliki fitur Dolby Atmos yang menampilkan suara jernih dan efek surround Beralih ke performa, Galaxy Tab S7 juga hadir dengan chipset Qualcomm Snapdragon 865 Plus Chipset ini juga dikolaborasikan dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB Kapasitas penyimpanan ini juga dapat diperluas hingga 1TB menggunakan kartu microSD Jadi, Galaxy Tab S7 ini sangat lancar untuk digunakan dalam berbagai kegiatan Mulai dari bermain media sosial, bermain game, menonton film, atau untuk bekerja Galaxy Tab S7 turut dibekali baterai berkapasitas 8000 mAh yang mendukung super fast charging 45W melalui port USB Type-C Selama saya menggunakan tablet ini, saya hanya membutuhkan sekali pengisian daya dalam sehari Tentunya, tablet ini saya gunakan untuk berbagai macam kegiatan Mulai dari menonton film, bermain game, bermain media sosial, hingga mengetik artikel Jadi, baterai tablet ini terbilang cukup awet untuk digunakan berbagai macam hal Oh iya, saya juga nggak perlu waktu lama lho untuk mengisi dayanya hingga penuh Saya turut menguji performa tablet ini menggunakan beragam aplikasi benchmark Termasuk Geekbench 5, 3DMark, dan PCMark Pada aplikasi Geekbench 5, tablet ini berhasil menghasilkan skor 966 untuk pengujian single core Skor 3064 untuk pengujian multi core Sedangkan di aplikasi 3DMark, Galaxy Tab S7 menghasilkan skor 9296 dalam Slingshot dan skor 9540 dalam Slingshot Unlimited Sementara dalam Slingshot Extreme, tablet ini berhasil menghasilkan skor 7304 dalam OpenGL ES 3.1 Skor 7820 dalam Unlimited OpenGL ES 3.1 Dan skor 6413 dalam Vulkan Tak ketinggalan dalam pengujian menggunakan PCMark, tablet ini berhasil memperoleh skor 12.798 dan baterainya mampu bertahan selama 13 jam 34 menit Galaxy Tab S7 juga hadir dengan peningkatan S Pen Termasuk dapat dengan mudah ditempelkan di bodi belakangnya karena mengandung magnet Tentunya bila S Pen ditempelkan di bodi belakang maka secara otomatis S Pen akan mengisi dayanya Jadi penggunanya juga tidak perlu khawatir lagi bila S Pen akan hilang Menurut saya S Pen ini terbilang cukup responsif saat menyentuh layar untuk digunakan berbagai macam hal Dan juga S Pen ini cukup mudah untuk digunakan Pengisian daya S Pen juga sangat cepat banget nih sahabat tek Kita hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk mengisi daya S Pen ini hingga terisi penuh Oh iya S Pen ini juga terhubung dengan Bluetooth hingga jarak 10 meter Untuk dukungan mengontrol jarak jauh dan dukungan gestur Samsung juga menghadirkan fitur terbaru dalam aplikasi Samsung Note Yakni Audio Bookmark dan Audio Timestamp Dimana Audio Bookmark akan memungkinkan pengguna untuk merekam suara sembari pengguna menulis catatan Dan kemudian menyingkronkan keduanya Sedangkan Audio Timestamp berguna untuk menafigasi di rekaman yang panjang tersebut Oh iya Galaxy Tab S7 juga telah mendapat peningkatan Multi Active Window Yang memungkinkan pengguna membuka dan menjalankan hingga 3 aplikasi secara bersamaan Jadi peningkatan ini cukup berguna untuk saya yang memiliki banyak kegiatan Beralih ke kamera, Galaxy Tab S7 hadir dengan kamera belakang beresolusi 13MP Dan kamera ultrawide beresolusi 5MP Sedangkan kamera depannya memiliki resolusi 8MP Yang juga berguna untuk membuka layar secara cepat Samsung juga melengkapi tablet ini dengan beragam mode untuk mendukung fotografi Termasuk HDR, Night Mode, Portrait, Pro, dan lainnya Terlebih lagi kamera belakangnya juga dilengkapi dengan LED Flash Untuk menunjang kegiatan fotografi dalam kondisi minim cahaya Menurut saya, hasil kamera dari Galaxy Tab S7 ini mampu menghasilkan foto yang cukup apik Pasalnya hasil fotonya terlihat cukup jernih dan rendah noise meski di zoom Nah itu tadi review Samsung Galaxy Tab S7 Dibanderol seharga 12,9 juta Tablet ini cocok digunakan untuk bekerja dan nyaman banget digunakan untuk kegiatan menonton Gimana sahabat tech, Samsung Galaxy Tab S7 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Jangan lupa di like, share, subscribe, dan juga di nyalain loncengnya Untuk tahu update-update video terbaru dari Tech ID Sampai jumpa sahabat tech Sampai jumpa sahabat tech Sampai jumpa sahabat tech